Bandara ini sesuai dengan master plan bahwa luas bandara untuk sisi udaranya seluas 1800 hektare untuk pembangunannya dibagi tiga tahap jadi tahap satu, tahap dua dan tahap tiga sampai ultimate nanti 2037. Pak Jokowi ini dengan semangat sejak jadi presiden membuka perbatasan membangun infrastruktur jalan, kemudian pelabuhan, laut melu bandara dan tugas pemerintah tugas negara yang diamankan oleh konstitusi hadirnya pemerintah untuk memberikan pelayanan umum, untuk kesejahteraan yang bergadilan sosial dan andanya bandara yang lumayan jadi bisa memakmurkan sini ya, memodernkan kota sini dan bisa memberikan lapangan kerja juga untuk kita semua banyak keuntungan dari bandara ini, bisa beli motor ini karena dari tanah gusuran juga jadi banyak keuntungan dari adanya bandara ini disamping membuka lapangan kerja yang paling pertama ya nah di sisi lain ya mempunyai peluang untuk bersaing untuk disini lagi kembali lagi ketika sudah jadi nah kita juga ada kesempatan lagi untuk bekerja disempatan sangat terima kasih sekali lagi bahwa mungkin Pak Jokowi juga sukses dalam menjalankan tiga tahun kebelakang kami juga bisa melihat sendiri dan merasakan sendiri meskipun disana sini masih banyak kekurangan tentunya wajarlah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati